Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan Diberi semangat Meskipun kita harus belajar di rumah Seperti ini Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang Aktivitas permainan bola kecil Yang dimana disini kita akan Membahas tentang permainan Bulutangkis atau badminton Pertama-tama kita akan bahas Tentang lapangan dan kelewatan yang dipakai Dalam permainan bertangkis Yang pertama adalah Lapangan Seperti yang bisa kalian lihat Lapan bulutangkis itu berbentuk Persegi panjang Yang dimana Lapan bulutangkis mempunyai panjang Yaitu sekitar 13,40 meter Sedangkan lebar ini Yaitu sekitar 6,10 meter Yang dimana Lapan bulutangkis ada beberapa garis Yaitu ada Area service kiri dan area service kanan Itu dibisahkan dengan garis tengah Dan kemudian ada net Di tengah-tengah Kemudian ada Garis service Kemudian ada garis Pinggir untuk ganda Yang dimana kita akan bahas Fungsi dari garis tersebut Di slide berikutnya nanti Kemudian Ada raket Raket disini Ada Mempunyai tiga Bagian yaitu Ada kepala raket Ada batang raket Dan ada pegangan atau handle Dan yang ketiga adalah Settlecock Atau Kok Kok Pada permain bulutangkis itu Biasanya Yang mempunyai kualitas bagus Itu terbuat dari bulu angsa Yang dimana Setiap Settlecock Itu Mempunyai Jumlah 16 Bulu angsa Bulu angsa Peraturan permainan Bulu angsa Pada pertandingan Bulu angsa Yang biasa Diperandingkan Dalam pertandingan Bulu angsa Itu Ada Lima Kategori Yaitu Single Atau tunggal Dan double Atau ganda Yang pertama Ada Tunggal putra Yang kedua Ada Tunggal putri Yang ketiga Ada Ganda putra Yang keempat Ada ganda putri Dan yang terakhir Ada Ganda campuran Atau mix double Service dilakukan Secara Menyilang Jadi Seperti yang bapak jelaskan Di awal tadi Pada saat menjelaskan Tanang lapangan Disitu ada area Service kanan Dan service kiri Nah Maksud dari Service tersebut Ada ruang tersebut Adalah untuk melakukan service Nah Untuk Penjelasan ini Nanti bapak akan Jelaskan lebih lanjut Pada slide berikutnya Tiga set Per Pertandingan Jadi setiap Pertandingan dalam Permainan Blue Tank Itu ada Tiga set Yang disediakan Jadi Kalau Umpama ada Hasil Satu sama Itu ada Set ketiga Atau biasa disebut dengan Rubber Game Atau rubber set Nah kemudian Kalau Setiap pemain bisa memenangkan Dua set Nah set ketiga tersebut Tidak perlu dimainkan lagi Setiap setnya itu Terdiri dari 21 poin Jadi Bisa lebih Dari 21 poin Jika Hasil Imbang pada Poin 20 Atau 20 sama Itu biasa disebut dengan Juice Kemudian Untuk bisa memenangkan Set tersebut Mereka harus bisa Mendapatkan Poin Dengan selisih Dua angka Contohnya 20 sama Kemudian Salah satu Harus bisa Mendapatkan Selisih dua angka Yaitu 22 20 Sistem Poin Reli Poin Jadi Maksud Reli Poin Itu adalah Jika Pemain berhasil Memuatikan Bola Ke arah Lawan Dia Akan Mendapatkan Poin Dan Jika Kita Melakukan Kesalahan Jadi Musuh Akan Mendapatkan Poin Jadi Sistemnya Reli Poin Setiap kita Melakukan Kesalahan Musuh Yang Mendapatkan Poin Setiap kita Melakukan Berhasil Memuatikan Bola Ke lawan Kita Enggak Mendapatkan Point Begitu Sebaliknya Rakyat Tidak Boleh Menyentuh Net Nah Ini Yang Perlu Kalian Perhatikan Pada Saat Kalian Bermain Tangkis Jadi Rakyat Tidak Boleh Menyentuh Net Atau Bahkan Melewati Net Dengan Masuk Ke Daerah Rawan Teknik Dasar Bulutangis Jadi Dalam Permainan Bulutangis Itu Mempunyai Beberapa Teknik Pukulan Yang Ketama Adalah Pukulan Service Yang Kedua Ada Lob Yang Ketiga Ada Pukulan Smash Keempat Ada Drop Shot Kelima Ada Pukulan Drive Dan Yang Kenam Adalah Pukulan Netting Pegangan Rakyat Jadi Dalam Permain Bulutangkis Itu Ada Beberapa Pegangan Rakyat Yang Perlu Kalian Ketahui Ada Pegangan Forehand Yaitu Pegangan Yang Dimana Posisi Rakyat Itu Berada Di Depan Sedangkan Pegangan Backhand Itu Adalah Posisi Rakyat Berada Di Belakang Contohnya Seperti Ini Nah Itu Ada Pukulan Forehand Beberapa Forehand Dari Atas Samping Dan Bawah Dan Ada Pukulan Backhand Atas Samping Dan Bawah Service Service Terdiri Dari Dua Yaitu Service Pendek Dimana Service Dilakukan Dengan Pelakukannya Di Depan Dada Dada Yang Dimana Seperti Namanya Dilakukan Dengan Service Yang Pendek Atau Bolanya Pendek Di Depan Sedangkan Yang Kedua Adalah Service Pajang Yang Dimana Service Dilakukan Dengan Memukul Bola Dari Bawah Dan Pajang Ke Belakang Oke Disini Bapak Bapak Akan Menjelaskan Tentang Service Yang Dilakukan Dimana Kalau Kalian Mendapatkan Nilai Genap Yaitu Berada Di Sebelah Kanan Service Dilakukan Harus Menyilang Ke Arah Kanan Lawan Seperti Ini Nah Garis Ini Garis Depan Ini Di Peruntukan Untuk Batas Service Yang Kalian Lakukan Contoh Pada Saat Kalian Melakukan Service Berarti Sebelah Kiri Seperti Ini Kemudian Kalian Service Dan Bola Tidak Sampai Dan Sampai Disini Itu Dinyatakan Out Dan Point Untuk Lawan Yang Bapak Jelaskan Tadi Rally Point Oke Kemudian Garis Ini Itu Diperlakukan Untuk Service Double Atau Ganda Jadi Jika Kalian Service Dan Melakukan Service Panjang Yang Dimana Bolanya Itu Melewati Garis Belakang Ini Itu Dinyatakan Out Dan Kalau Kalian Dilakukan Service Yang Dimana Bolanya Ke Arah Sini Itu Dinyatakan Masuk Itu Untuk Permainan Ganda Dan Jika Untuk Permainan Tunggal Itu Sebaliknya Dari Permainan Ganda Yang Tadi Bapak Jelaskan Contoh Untuk Permainan Single Untuk Permainan Tunggal Dimana Garis Ini Itu Garis Tunggal Dan Dinyatakan Masuk Untuk Garis Tunggal Service Itu Berada Pada Garis Yang Paling Belakang Contoh Jika Kalian Melakukan Service Panjang Yang Dimana Bulanya Melewati Ini Itu Dinyatakan Out Dan Jika Bulah Itu Kalian Service Dan Bulah Masuk Ke Area Sini Itu Dinyatakan Masuk Itu Untuk Tunggal Dan Kalau Sebaliknya Yang Bapak Jelas Tadi Untuk Ganda Ini Untuk Tunggal Dan Jika Bulah Kalian Melebar Ke Arah Samping Service Seperti Ini Itu Dinyatakan Out Karena Garis Samping Tersebut Ini Merupakan Garis Tunggal Atau Garis Single Pukulan Lop Pukulan Lop Merupakan Pukulan Yang Dilakukan Tinggi Jauh Ke Arah Baseline Atau Garis Belakang Sedangkan Pukulan Smash Merupakan Pukulan Yang Dilakukan Tajam Keras Ke Arah Area Lawan Seperti yang Digambar Dilakukan Dengan Cara Melompat Sedangkan Dropshot Kebalikan Dari Pukulan Smash Hampir Sama Dengan Pukulan Smash Tapi Bedanya Dimana Pukulan Tersebut Dilakukan Secara Pelan Tetapi Bolanya Tajam Bedanya Dengan Pukulan Smash Kalau Smash Pencang Dan Bolanya Tajam Sedangkan Dropshot Itu Bolanya Tajam Tapi Pelan Drive Drive Itu adalah Pukulan Yang Dilakukan Dengan Lurus Ke Atas Atau Sejajar Dengan Net Net Sedangkan Netting Merupakan Pukulan Yang Dilakukan Pelan Ke Depan Bibir Net Seperti Yang Ada Digambar Makanya Disebut Dengan Netting Karena Pukulannya Dekat Dengan Net Demikianlah Penjelasan Singkat Bapak Tentang Permain Bulutangkis Mudah-mudahan Bisa Kalian Pahami Dan Bisa Kalian Mengerti Jangan Lupa Dicatat Untuk Rangkuman Atau Catatan Kalian Untuk Belajar Kalian Di Rumah Kurang Lebihnya Bapak Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh